Intro Di masa kepemimpinan Mardani Hamaming sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010 hingga 2018, masyarakat Tanah Bumbu merasa terbantu dengan program Tridharma Pembangunan, salah satunya tentang pemberian pengobatan gratis. Ketika itu cukup hanya dengan memperlihatkan KTP Tanah Bumbu, masyarakat yang hendak berobat baik di puskesmas maupun rumah sakit selalu dilayani dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu di mana Mardani sudah tidak menjabat lagi, program tersebut dihapus oleh penggantinya. Tak heran saat Mardani berkampanye sebagai ketua tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Syafruddin Hamaming dan M. Alpiyah Rahman atau SHMMAR, ia menjamin jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember mendatang, program pengobatan atau kesehatan gratis bagi masyarakat Tanah Bumbu akan kembali dilanjutkan SHMMAR. Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang lagi membutuhkan pengobatan gratis harus dikembalikan hanya dengan membawa KTP Tanah Bumbu. Mardani Hamaming yang juga ketua BPP HIPMI dalam kampanyenya di Desa Sumber Baru dan Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Selasa, juga membeberkan soal pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yang berprestasi di Kabupaten Tanah Bumbu hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi S1, S2, hingga S3. Selain itu, jika SHMMAR mendapat amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu 9 Desember mendatang, ia juga menjamin SHMMAR akan menyengkolahkan anak-anak bumi bersujud yang berprestasi di bidang agama Islam hingga kehadral maut Yaman. Mardani juga menuturkan jika SHMMAR memenangkan kontestasi politik Desember mendatang, dirinya sudah mengwanti-wanti SHMMAR fokus melakukan pembangunan di segala bidang, terutama masalah pembangunan infrastruktur, agar dapat mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu. Dari Angsana Tanah Bumbu, Beben dan Jaki Mas Huri, Banuapos TV melaporkan.